Intro Welcome to Vision Week 2024 Hari ini, EVC sudah ada di 5 kota Dengan berbagai keragaman dan cerita Saya percaya sebagai satu tubuh Kristus Kita semua berbagi satu rasa Dan bergerak bersama menuju satu area yang sama Untuk itu, perlu kita mendengar dan mengetahui Apa saja yang terjadi dengan saudara-saudara kita Di ISC yang lainnya Sebentar lagi, kita akan mendengar report Dari setiap lead pastor Disertai harapan mereka Dan apa yang sedang mereka bangun Di kotanya masing-masing So, ISC, please welcome All ISC Lead Pastor Halo ISC Global Hari ini saya membawa cerita dari Mother Church kita semua ISC Bandung Di tahun 2023, puji Tuhan kita semua di Bandung Mengalami spiritual expansion ISC Bandung di 2023 Penuh dengan pertobatan dan mujizat Ada banyak cerita orang-orang yang baru pertama kali mengenal Yesus Dan memutuskan mengikuti Yesus Ada banyak couple yang pernikahannya hampir kandas Tapi karena kasih Tuhan Mereka mengalami pemulihan Bahkan ada satu jemaat yang mengalami kecelakaan hebat Tapi puji Tuhan orang ini mengalami recovery Yang kata dokternya pun Hal tersebut adalah mujizat Tuhan Di The Bridge juga begitu banyak yang terjadi Di tahun 2023 Untuk pertama kalinya Kita memulai ibadah Bridge Community College Ada pertumbuhan dan pergerakan di kampus dan sekolah Bridge Teens juga puji Tuhan Melahirkan banyak leaders baru Yang menaruh hidupnya untuk terlibat di volunteer Di Creative Kids Kita juga mengalami sakit bersalin Dimana jemaat Bridge Teens Mengalami lonjakan pertumbuhan luar biasa Sehingga ruangan ibadahnya Tidak lagi muat untuk menampung mereka Tahun 2024 Saya percaya Kita semua akan mengalami pertumbuhan yang lebih luar biasa lagi Baik secara personal Maupun sebagai satu gereja one body Harapan saya isisi Bandung Terus bisa menjadi terangnya Tuhan Di kota Bandung Dan memberkati ICC Global Family Yoga God bless you all Greetings from Jakarta Untuk seluruh jemaat ICC Global Tahun 2023 menjadi tahun dimana ICC Jakarta di stretch Mulai dari hati, kapasitas, kompetensi dan juga iman Kami belajar untuk lebih terstruktur, tertata Dan kami belajar untuk melepaskan kantong anggur yang lama Dan mempersiapkan kantong anggur yang baru Agar dapat menampung lebih banyak lagi Di Creative Kids misalkan kami mengalami tantangan untuk memaksimalkan ruangan kelas yang terbatas Dengan kelas yang beragam Volunteer Sikis terus bertambah jumlahnya Hampir berbanding lurus dengan bertambahnya jemaat Sikis Jakarta Sikis Jakarta membuat sebuah film pasca dan merayakan pasca di bioskop Kebahagiaan ini muncaknya ada di Sikis Christmas 2023 Ada begitu banyak anak yang berani memberikan diri dan hati mereka untuk Tuhan Bridge di tahun 2023 Ibadah Bridge di Sisi Jakarta sudah dapat berlangsung setiap minggu Saat ini Bridge Jakarta juga sudah memiliki tiga home sale Yang terus berkembang dari masing-masing kelompok Asia SMP, SMA, dan juga kuliah Profesi dan family Puji Tuhan, 2023 kami melihat banyak jemaat yang bertransisi dari single Menikah, juga banyak bayi ngelahir di Sisi Jakarta Dan terus membangun serta memperlengkapi kehidupan mereka Di tahun 2023, kami berdoa dan beriman untuk sebuah tempat yang lebih baik Untuk Sikis dan Bridge untuk melaksanakan ibadahnya Di tengah semua kegalauan yang ada Kami memutuskan untuk melangkah dengan iman dan menyewa tambahan dua area gedung Meskipun secara finance kami cukup untuk biaya sewa aja Tapi kuasa Tuhan nyata Honor mengatakan bahwa beliau akan membayar seluruh biaya renovasinya Dan diberi favor untuk mencicil tanpa bunga Jadi kami memulai 2024 dengan sebuah press report Bahwa Isisi Jakarta sudah memulai renovasi Sikis dan Bridge Ini sebagian testimoni kami di Jakarta sepanjang 2023 Dan harapan untuk 2024 Kami tidak sabar untuk melihat pekerjaan Tuhan yang lebih dasyat lagi di Isisi Global Hai Isisi Family Di Vision Week hari ini Saya mau mengajak saudara semua untuk dapat melihat Apa yang telah terjadi dengan Isisi Bali di sepanjang tahun 2023 Tahun 2023 adalah tahun yang gak mudah untuk para leaders dan jemaat disini Karena kita telah kehilangan salah satu pester Pester Andri yang telah dipanggil ke rumah bapak di surga Well kita tahu bahwa Bali merupakan pusat kota pariwisata terbesar di Indonesia Saya bersyukur Tuhan telah memberikan pertumbuhan Dalam hal paradigma dan pengajaran Tentang prioritas Tuhan kepada jemaat Isisi Bali Mereka semakin bertumbuh dan mengerti bagaimana memprioritaskan Tuhan Dan belajar membawa korban di hari minggu Walaupun mereka punya pilihan dan kesempatan untuk mencari nafkah Di sepanjang tahun 2023 Isisi Bali telah melahirkan Satu new couple home sale dan dua new adult home sale Dan juga di dalam keterlibatan jemaat aktif Itu boleh mengalami pertumbuhan sebanyak 72% dari total jemaat Katakan wow Harapan dan doa saya untuk Isisi Bali Agar visi One Body tahun ini dapat terjadi adalah Saya berdoa supaya Isisi Bali semakin bertumbuh lebih spiritual Lebih dari setiap pencapaian hidup Target-target dan sasaran hidup Ada kehidupan rohani yang semakin lebih kuat Dan semakin lebih dalam lagi Halo Isisi Praise God Tahun 2023 adalah tahun dimana Isisi mengalami banyak sekali mujizat dari Tuhan Tahun 2023 diawali dengan tidak mudah Dimulai dengan kontrak hotel kami yang habis Dan kami secara keuangan belum mencukupi untuk menyewa tempat yang lain Tetapi juga bahkan di saat yang sama Saya sebagai lead pastor harus pergi diperlengkapi di SOT Tetapi Tuhan adalah Jeho Jairan yang menyediakan Ketika saya diperlengkapi di SOT lah Roh kudus mempertemukan kami dengan tempat yang tepat Dimana kami bisa menyewa untuk 5 tahun ke depan Dimana banyak hidup boleh dibangun Sehingga setiap harinya ada homsel, fellowship, dan ibadah yang bisa dikerjakan di tempat ini Dan saya bersyukur Dengan adanya Isisi di Malang Kami melihat ada mujizat demi mujizat terjadi Ada pertobatan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada permukaan yang dipulihkan Untuk itu tahun 2024 Isisi Malang melihat pengharapan Untuk pertama kalinya, minggu lalu Baru aja diadatkan ELC Ada leaders in class dan 11 orang Diperlengkapi dan di-recognize sebagai leader untuk Isisi Malang Dan kita percaya bahwa akan ada multiplikasi homsel Lebih banyak leader akan dibangkitkan Dan lebih banyak jiwa lagi akan dibenalkan Di tahun 2024 Dan kami berdoa Untuk pertumbuhan boleh terjadi di sebuah lini Di Pro Farm Dan kami akan membangun The Bridge Kami akan membangun Sea Kids Kiranya nama Tuhan semakin dikenal Lebih banyak jiwa diselamatkan Hai gede Isisi Salam dari kami all the way dari Sydney, Australia Kota yang sangat spesial Dengan keindahan alamnya dan juga arsitekturnya yang ikonik Well melihat kembali ke tahun 2023 yang lalu Kami sangatlah amazed Dengan apa yang Tuhan kerjakan di Isisi Sydney Kami melihat banyak orang yang datang Dan juga yang pergi dari kota Sydney ini So kami belajar untuk melakukan bagian kami yang terbaik Selama window waktu yang ada Dan bersama-sama membantu mereka Menjalani season hidup mereka selama mereka ada di Sydney Di tahun 2023 ini kami melihat homsel-homsel baru dilahirkan Kami melihat leaders-leaders baru yang bermunculan And praise God di tahun ini Kami juga untuk pertama kalinya akan mengirimkan leader kami Stephen Novanto ke School of Theology Di City Harvest Church, Singapura Kami juga mendengar banyak cerita terobosan Di area pekerjaan, studi, pernikahan, keluarga, visa dan juga keuangan Dan kami juga menyaksikan spirit of generosity yang benar-benar dihidupi Dimana di periode janji iman yang lalu Together we as a church Kami membawa janji iman kami untuk membangun rumah Tuhan Batihan terutama kami melihat banyak orang memberi hidupnya untuk Tuhan Di baptis dan mengalami perubahan hidup Kami bersyukur kami bisa menjadi bagian dari keluarga besar ECC Global Dan kami excited dan full of hope melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di depan ECC, we are one body and together we will impact and influence the world around us God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Els! Kita ketemu lagi Dan kali ini kita ketemu di Vision Week Dan Vision Week tahun 2024 ini Kita akan bicara mengenai satu hal Yaitu one body Kenapa kita harus bicara one body Karena kita ini sekarang Udah banyak Ada di lima kota bahkan akan jadi enam Di tahun ini Bayangkan ICC ada di enam kota Dengan sekian ribu jemaat Saudara satu hal Yang kita perlu adalah kita perlu Menjadi satu tubuh Sekalipun banyak Tapi tetap harus satu Dan itulah yang dibilang di firman Tuhan Saudara kalau lihat di firman Tuhan Di 1 Korintus 12 Ayat ini Perikop ini menjelaskan Seperti apa gereja Tuhan Di dalam 1 Korintus 12 Perikopnya berkata Banyak anggota tetapi satu tubuh Itulah gereja Tuhan Anggotanya banyak tapi satu Nah dia kasih contoh Sesuai dengan tubuh manusia Ayat 12 dia berkata begini Karena sama seperti tubuh itu satu Dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu sekalipun banyak Merupakan satu tubuh Demikian pula Kristus Jadi banyak tapi satu Nah ini yang harus kita bangun di tahun ini Satu Sekalipun banyak tapi kita tetap satu Kita tetap satu tidak terpecah belah Nah ayat 13 berkata begini Sebab dalam satu roh Kita semua baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Baik Buddha maupun orang Berdeka Telah dibaptis menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum Dari satu roh Firman Tuhan cukup jelas Gambarkan Jemaat itu seperti apa sih? Dikatakan disini di ayat 13 Bahwa jemaat Mula-mula itu terdiri dari orang-orang Yahudi Dan Yunani Kalau sudah tahu apa sih bedanya Orang Yahudi dan Yunani Yahudi dan Yunani itu Perbedaannya ada di Cara berpikir mereka Yahudi Sangat ngeroh Sangat beriman Sedangkan Yunani Sangat rasional Dia pakai logika untuk semua Problem hidup dia Kalau orang Yahudi ketemu problem Dia akan berkata Ya doa aja Orang Yunani kalau ketemu problem Dia akan terus pikirin Gimana caranya Supaya ini bisa solve Bisa selesai Sudah lihat bahwa Semua orang-orang Yunani ini Mereka nih penemu-penemu Rumus-rumus matematika Contoh Pitagoras Ya Pitagoras Dia menemukan gimana Ngitung Segitiga Rumus segitiga Lalu Bayangkan Seorang Archimedes Mandi aja langsung Dia bisa buat Hukum Hukum berat jenis Air Sudah bisa bayangkan Itulah orang Yunani Semua dipikir Sudah bayangkan Kalau ada orang yang Sangat ngeroh Sangat beriman Disatukan dengan orang yang Sangat Rasional Di dalam satu gereja Wow Tentu Kita perlu perekat Khusus Supaya mereka bisa bersatu Ada lagi Firman Tuhan bilang begini Ada budak Dan orang berdeka Apa bedanya budak Dengan orang berdeka Budak di masa itu Adalah Kelas paling bawah Dari strata sosial Lalu orang berdeka Mereka lah pemilik budak ini Mereka Strata Paling atas Mereka Golongan kelas atas So Jadi Mereka berbeda Strata sosial Sudah bisa bayangkan Tapi mereka Ada di dalam Satu gereja Dan mereka harus bisa Menjadi Satu tubuh Belum lagi Budak dan orang berdeka itu Beda mentalitas Yang satu Mental budak Kalau gak disuruh Gak jalan Yang satu Mentalnya bos Nyuruh aja Nah sudah bisa bayangkan Mereka Beda mentalitas Yang satu Owner Yang satu Pekerjanya Ini harus bisa menjadi Satu Di dalam Gereja Tuhan So gimana caranya Ini ini gimana Menyatukan Yang beda cara berpikir Bagaimana menyatukan Yang berbeda Latar belakang Beda serata sosial Beda golongan Saudara itu bukan hal yang mudah That's why Firman Tuhan bilang begini Di 1 Korintus 12 Kayak 13 Bahwa mereka ini Telah dibaptis Menjadi satu tubuh Dan kita semua Diberi minum Dari satu roh Oke Gimana caranya nih Orang yang macam-macam Bedanya semua Perbedaannya Latar belakangnya Semua Waduh Tajam sekali perbedaannya Gimana bisa jadi satu Ayatnya bilang Bahwa mereka ini Dibaptis Menjadi satu tubuh Dan Diberi minum Dari satu roh Jadi mari kita lihat Bahwa Bagaimana caranya Orang yang berbeda Bisa nyatu Adalah Minum dari roh Yang sama Apa arti Minum dari roh yang sama Berarti dia menerima Roh kudus yang sama Jangan ada roh yang lain Roh kudus yang sama Lalu dia menerima Firman Tuhan yang sama Oke Semua konflik bisa selesai Kalau kita mengacu Pada firman Tuhan yang sama Yang ketiga Dia harus mengalami Tuhan yang sama Artinya bahwa Mujisat itu Tersedia bagi semua orang Dan juga pengalaman Dengan Tuhan Bisa dialami oleh Semua orang Saudara Ini yang menyatikan kita Untuk hidup dalam Satu Gereja Tuhan Menjadi satu tubuh Nah Oleh karena itu Ada yang tanya Terus gimana Yang namanya Minum dari roh itu gimana Minum dari roh Itu lagi bicara Bagaimana kita membangun Hidup Sehari Hari Waktu kita Mau masuk ke dalam Tubuh Kristus Menjadi bagian dari Gereja Tuhan Syaratnya satu Di baptis Udah di baptis Gimana Minum dari roh yang sama Nah ini lagi bicara Gimana kita hidup Masuknya udah Banyak orang Kristen Berhenti sampai di baptis Berikutnya Dia gak minum dari roh So how Banyak yang tanya Gimana kita minum dari roh Oke Kalau kita mau bicara Minum dari roh Maka kita akan bicara Yang namanya The boring basic The boring basic Adalah Hal Esensi Yang harus dilakukan Oleh setiap orang Yang percaya Yesus Kenapa Karena Hal ini adalah Perintah Tuhan Untuk kita lakukan Yesus sendiri Yang memberi perintah ini Ada dimana Ada di Matius pasal 6 Ini soal apa Hal yang pertama Tuhan Yesus bilang Kalau kamu mau minum dari roh Kamu membangun hidup Kamu di dalam Di dalam roh kudus Ini gimana Nomor satu Adalah Memberi Ya Bilang kiri kanannya Memberi Lihat di Matius 6 Ayat yang kedua Jadi apabila Engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan Hal itu Seperti yang dilakukan Orang munafik Di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong Supaya mereka Dipuji orang Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya mereka Sudah mendapat Upahnya Hendaklah sedekahmu Itu diberikan Dengan tersembunyi Maka bapamu Yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Oke Mari kita lihat Saya juga waktu Renungkan ayat ini Kenapa di Matius 6 Yesus mulai Mengajar Di ayat 2 ini Nomor 1 Soal Memberi Kan kalau buat kita ya Orang-orang tuh Banyak yang pertama kali Baru dibaptis Yang dia tanya adalah gini Gimana ya Cara saya berdoa Enggak Kalau Yesus ngajar nomor 1 Memberi dulu Kenapa memberi Karena memberi adalah Hal yang paling mudah Bisa kau lakukan Doa itu perlu Belajar Perlu Perlu pengalaman pribadi Tapi memberi Bahkan orang gak kenal Yesus juga Bisa memberi Jadi itu hal pertama Yang Tuhan ajar Tapi Tuhan bilang gini Kalau kamu memberi Perhatikan motivasimu Jadi ayat ini lagi bicara Bukan soal tempat Jangan memberi di rumah ibadat Atau di lorong-lorong Ini bukan soal tempat Yang lagi Yesus bilang Yang Yesus soroti disini adalah Bahwa Orang-orang Munafik ini Orang-orang Farisi ini Mereka memberi dengan tujuan Supaya Mereka Dipuji orang Nah ini yang Tuhan Yesus soroti Kita tidak memberi Supaya orang lihat Kita memberi bukan untuk mendapat Pujian manusia Tetapi Kita memberi Secara personal Kita memberi Bukan by reason Oh kenapa kamu memberi Karena saya ingin begini Saya enggak Tapi soalnya memberi By revelation Apa itu artinya revelation Karena pewahyuan Karena Tuhan yang suruh Kamu beri ini Kamu kasih ini Kamu tabur ini Nah itu yang membuat kita Memberi di tempat Tersembunyi Itu yang Tuhan maksud Memberi di tempat tersembunyi Karena Tuhan bicara Di hati kita So you give it Because Tuhan memberi Karena Engkau mendapatkan Pewahyuan Dari Tuhan Ini yang-yang-yang Tuhan ajar Berilah Bukan karena pengen dipuji Tapi karena saya tahu Saya mengasihi Tuhan Motif utama kita memberi Karena kita mengasihi Tuhan Dan kita Siapa yang mengasihi Pasti ingin memberi Oke That's why Hal pertama yang Tuhan Yesus ajar Adalah soal Memberi Ya Nah Mari kita lihat Hal kedua Dari boring basic ini Apa yang Tuhan Yesus ajar Ini basic banget Hal yang kedua Tuhan Yesus mengajar Di Matius 6 Ayat 5 Dan Yesus bilang begini Apabila kamu berdoa Janganlah berdoa Seperti orang munafik Mereka suka Mengucapkan doanya Dengan berdiri Dalam rumah ibadat Dan pada tikungan jalan Bayangkan Tikungan jalan raya Kenapa Motifasinya Supaya mereka Dilihat orang Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Mereka sudah mendapat Upahnya So Hal yang kedua Yesus bilang Itu adalah soal doa Nah Tuhan Yesus bilang Kamu jangan doa Kayak orang munafik Kayak orang farisi Begitu Mereka doa Di tikungan jalan loh Tujuannya apa Supaya dilihat orang Nah Tuhan Yesus Ajar kita begini Kamu Kalau mau berdoa Dibilang Diat 6 Tapi Jika kau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Berdoalah Kepada Bapamu yang ada Di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Berdoa di tempat tersembunyi Artinya This is A private Session Between you and me Kita tuh ya Sering kali di cell group Atau ke temen-temen Bilang Eh tolong doain ya Titip doa ya Tolong doain Kadang-kadang Kita juga gak doa So Tuhan Yesus bilang gini Kamu doa Sendiri It's between you and me Itulah doa Sudara Doa Itu adalah nomor satu Bicara soal Private session kita Dengan Tuhan Bukan soal tempat Dimana aja si tempatnya Saya sering kali harus berdoa Tuhan ingetin Roh Kudus ingetin Doain si jemaat ini Itu saya lagi nyetir Saya gak usah tutup mata Lalu Kepinggir Enggak Tetap nyetir Dan saya berdoa Tuhan berdoa buat si ini Ini But this is my Prayer This is my private session With you God Nah Hal kedua dari sembunyi Yang saya rendungkan gini Sembunyi itu lagi bicara Soal Gimana untuk doa aja Kita mesti usaha Coba Lucu loh Roh Kudus itu kasih saya gambaran gini Kalau kamu liat Anak kecil Lagi main sembunyi-sembunyian aja Itu mesti mikir Saya sembunyi dimana Nah doa itu juga mesti pake usaha Pake effort Mau doa Ada orang yang bilang Ah doa mau doa aja Oh Tapi bapamu yang melihat yang tersembunyi Dengan katakan apa Doa yang diusahakan itu Bapamu akan membalasnya Kepadamu Itulah artinya sembunyi juga Itu Doa tuh pake effort Sudah Saya baru kembali dari Korea Doa paginya itu Itu bener-bener Dari jam 4 pagi Sampai jam 6 pagi Ini mencindah 4 pagi Sampai jam 6 pagi Dan Kursi gereja itu 20 ribu kursi Penuh sesak Wow Yang jadi masalah Doa di Korea Bulan Januari Itu Gak gampang Kenapa? Karena mereka lagi winter Sehingga suhu pagi hari Seringkali minus 10 Minus 12 Paling hangat minus 5 Jadi kita keluar Harus dibungkus Berlapis-lapis Kita keluar Dan ke gereja Wow Sudah bisa bayangkan Jemaat berangun jam berapa Belum lagi para volunteer Dan pemain musik Lebih pagi lagi dari itu Itulah doa yang Tersembunyi Artinya penuh dengan usaha Dan effort Untuk membuat ini Dan Bapamu melihat yang tersembunyi Akan membalas Yang ketiga Kalau sudah lihat di Matius 6 ayat 16 Ini soal apa? Ini soal Berpuasa Dan Tuhan Yesus bilang begini Matius 6 ayat 16 Dan apabila kamu berpuasa Janganlah Muram mukamu Seperti orang munafik Lihat-lihat Ayatnya bilang begini Mereka Mengubah Air mukanya Supaya orang melihat Bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata padamu Sesungguhnya mereka Sudah mendapat upahnya Jadi itu ya Orang-orang farisi Orang-orang munafik itu Yang kata Yesus munafik Itu kalau lagi puasa Mukanya dirubah Dimuram-muramin Dicemerut-cemerutin Kenapa? Kalau orang nanya Kenapa? Lagi puasa Please don't Tuhan Yesus ngajar begini Daya 17 Tetapi apabila kau berpuasa Minyakilah kepalamu Cucilah mukamu Biar kelihatan Berseri-seri Gitu loh Nah Daya 18 dibilang gini Supaya jangan dilihat oleh orang Bahwa kamu sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Lihat-lihat Apa arti kata tersembunyi disini Tersembunyi itu bicara Puasa itu bukan outlook Puasa itu bukan bikin jadwal Dan semua orang harus tahu Hei gue lagi puasa ya Apalagi sampai Jangan makan depan saya ya Dan lain-lain Pokoknya gini Puasa itu bicara yang di dalam Gimana kita Inti dari puasa kan gini Mengalahkan dan menguasai Semua hawa nafsu dan keinginan Dan ini bentuknya macam-macam Gak hanya makan Nanti bulan Mei ini Saya akan mengikuti satu retret Yang belum pernah saya ikuti Namanya Silence and Solitude Di retret ini Kita tuh gak boleh ngomong Jadi silence and solitude Pagi denger firman Kita juga semua gadget Handphone, iPad Semua harus ditaruh Di panitia Kita cuma boleh bawa alkitab Dan buku catatan Dan gak boleh ngobrol Tujuannya apa? Supaya yang dirubah di dalam Dan pengalaman dari semua yang udah ikuti ini Berubah banget Karena perubahannya bukan di luar Di dalam Dari dalam ke luar Itulah esensi puasa Jadi saya lagi puasa Bukan dalam rangka program Murusin badan Yes Oke Nah jadi Lihat Udah tiga nih ya Yang pertama apa tadi? Memberi Yang kedua Bicara soal doa Dan semuanya tuh sembunyi Sembunyi Lihat tiga Puasa Sembunyi juga Karena apa? Semuanya bicara Your Private moment With God Dan yang dirubah Yang di dalam Ya Nah oke Kalau sudah lihat Memberi apa yang dirubah Di dalam Karena Tuhan tuh Memang gak perlu Uang kita Dia perlu hati kita Dirubah Puasa Yang dirubah Hawa nafsu Ya Doa Juga itu yang dirubah Di dalam Itu private moment Antara kita dengan Tuhan Oke Cara yang terakhir Yang keempat Yang keempat itu Dari boring basic ini Adalah Membaca Dan merendongkan Firman Tuhan Tapi kalau sudah lihat Di Matthew 6 Hal yang keempat Yang Tuhan Yesus Katakan disini Ada soal Jangan khawatir Kenapa? Lihat Di Matthew 6 ini Ayat 25 Karena itu Aku berkata Kepadamu Janganlah khawatir Akan hidupmu Akan apa yang Hendak kau makan Kamu makan Atau minum Dan janganlah khawatir Pula akan tubuhmu Apa yang akan kamu pakai Bukankah hidup itu Lebih penting Daripada makanan Dan tubuh itu Lebih penting Daripada pakaian Tuhan Yesus bilang Jangan khawatir Seolah hidup kamu Mau makan apa Mau pakai apa Puji Tuhan Kamu masih hidup hari ini Bilang kiri kanan Puji Tuhan Kamu masih hidup Nah Tetapi gimana caranya Supaya jangan khawatir Kekhawatiran itu kan Terjadi karena Satu hal yang kita pikirin Terus menerus Itulah Mulai Kekhawatiran So gimana caranya Supaya jangan khawatir Tuhan Yesus bilang begini Di ayat yang ke 33 Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Tuhan Yesus bilang Jangan khawatir Terus obat khawatir apa Obat khawatir Cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Gimana caranya Itulah yang dibilang Dari mana kita Cari perajaan Allah Dan kebenaran Itulah yang dimaksudnya Baca firman Tuhan Karena kalau kita Baca Alkitab Kita jadi mulai ngerti Oh inilah kerajaan Allah Oh ini kebenarannya Dari mana tahu kebenaran Kalau gak pernah baca Wow Saudara Kalau Ini ini Ketika kita mulai Mengerti kebenaran Dan mengalami kebenaran Ayatnya bilang begini Semuanya itu akan Ditambahkan padamu Apa yang ditambahkan? Semuanya Apa itu? Ya semuanya Apa yang kamu khawatir hari ini? Itu bahkan gak diminta Dikasih Wow Oke mari kita lihat hal ini Soal kebenaran Yang memerdekakan Bahwa kalau saudara Baca firman Tuhan Ini akan terjadi Yohanes 8 Ayatnya berkata begini Yesus bilang begini Dan katanya kepada Orang-orang Yahudi Yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap Dalam firmanku Kamu benar-benar Adalah muridku Ya dengan kata lain Tuhan Yesus bilang Kalau kamu jadi murid Mau ikut aku Kamu harus tetap Dalam firman Nah dibilang ayat 32 Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan Memerdekakan kamu Oke Sekarang gini Saya kasih Contoh Gimana yang namanya Kebenaran Yang memerdekakan itu Oke Seandainya Saya punya satu botol air Lalu saya baca disini Tulisannya Air minum Ketika saya baca tulisan Air minum Maka Saya tahu Oh ini air minum Oh Saya punya pengetahuan Bahwa ini air minum Demikiannya Waktu saudara baca firman Saudara punya pengetahuan Oh Tuhan Ku akan memenuhi segala Allah ku akan memenuhi segala Keperluanmu Ada pengetahuannya Oke Itu baru jadi pengetahuan Waktu saya baca air minum Itu cuma jadi pengetahuan Tapi waktu saya buka Dan saya minum Maka saya bilang Ih Bener air minum Dengan kata lain Untuk tahu Bahwa ini Air minum apa bukan Harus diminum Jadi pengetahuan Berubah jadi kebenaran Saudara firman Jangan berhenti di pengetahuan Dengar kotbah Amin 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 Janji Tuhan Janji Tuhan itu ada 8000 Lebih janji Tuhan Dan kita nih Minta Tuhan Saya baca janjimu Bahwa Tuhan akan memenuhi Segala keperluanku Tuhan saya mau mengalami Nah ketika engkau mengalami Keperluanmu Dipenuhi oleh Tuhan Maka itu bukan pengetahuan lagi Itu sebuah kebenaran Kenapa? Karena kita mengalaminya Sehingga waktu dateng lah Pengajaran macem-macem Dari TikTok lah Dari Youtube lah Banyak kan itu Pengajaran macem-macem Saudara gak akan goyah Tegak Kenapa? Saya tahu ini kebenaran Ini kebenaran Kenapa? Saya mengalaminya sendiri Saudara-saudara Firman yang hidup Akan memerdekakan kita Dari kekhawatiran Ketakutan Kutub Dosa Dan keterikatan Tapi dari mana semuanya itu jadi Dibaca juga enggak Makanya saya bilang begini Sama anak saya Anak saya yang paling kecil Gideon Dipanggilnya Gidi 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 akan kasih kamu Alkitab Nanti Alkitab ini Gidi kasih yang bagus Simpen sampai tua Nah Kamu tiap hari Boleh sebelum tidur Atau bangun tidur Baca satu pasal Baca aja Kalau gak ngerti Biarin Biarin Baca aja Tak kasih tanda Besok baca lagi satu pasal Kasih tanda lagi Gak ngerti Gak apa-apa One day Pengetahuan ini Akan jadi kebenaran Ketika kamu mengalami Roh kudus bisa buat Kamu mengalami Oke This is Boring basic Memberi Doa Puasa Dan Baca firman Nah Sekarang sudah lihat Kalau kita semua melakukan Boring basic ini Maka kita jadi Minum dari roh yang sama Kita ngalamin Roh kudus yang sama Kita baca firman Yang sama Sehingga kita lebih mudah Hidup bersama Suami istri Kalau engkau sama-sama Lakukan boring basic Sama-sama mendekat Pada Tuhan Sehingga jarak Di antara kita Makin pendek Makin kecil jarak So Apa akibatnya Kalau kita makin Dekat Makin deket Satu sama lain Sebagai gereja Kita makin deket Sebagai keluarga Makin deket Satu dengan yang lain Maka akibatnya Dampaknya adalah Berkat yang datang sendiri Nah ini Kita suka pasti dengan ini Masmur 133 Ayat terakhir deh Apa yang dikatakan Di Masmur 133 Ayat ini lagi bicara Mengenai Persaudaraan yang rukun Ayat 1 bilang begini Nyanyian siarah Daud Sungguh alangkah baik Dan indahnya Apabila Saudara-saudara Diam bersama Dengan rukun Seperti minyak yang baik Di atas kepala Meleleh ke janggut Yang meleleh ke janggut Harun Dan Ke leher Cubah Seperti embun Gunung Hermon Yang turun ke atas Gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Kehidupan Untuk selama-lamanya Lihat itu Dimulai dengan ayat 1 Alangkah baik Indahnya Kalau Saudara-saudara Diam bersama Dengan rukun Gimana bisa rukun Roh yang sama Ya kan Kita Baca firman yang sama Mengalami Tuhan yang sama Sehingga kita juga Cuma Iya bener Saudara kita bisa duduk bersama Kalau dasarnya sama So Makanya empat hal itu tadi Memberi Doa Kuasa Baca firman Itu Itu Hal yang Wajib kita lakukan Sebagai orang-orang yang ikut Yesus Kalau kita sama-sama lakukan ini Seperti yang Yesus Perintahan sama kita Maka Mudah banget Kita untuk Nyatu Satu dengan yang lain Karena kita semua mendekat pada Yesus Kita semua sama-sama Mengalami roh kudus Dampaknya apa Waduh Saya suka Saya percaya banget Ayat yang tiga ini Ya Masmur 133 Ayat yang ketiga ini Dibilang begini Kesanalah Tuhan Memerintahkan berkat Apa artinya Jadi berkat itu Bukan diminta-minta Oh Tuhan Minta berkat Tuhan Minta berkat No 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 Bangun kesatuan Di keluargamu Bangun kesatuan Di cell grupmu Bangun kesatuan Di dalam gereja kita Sesama pastor Sesaf Jemaah Maka Berkat Diperintahkan So makanya Aduh Saya kok susah Nyatu sama dia Nomor satu Jangan salahin dia Cek dulu kita Saya cukup gak nih Dalam doa Saya cukup gak nih Dekat sama Tuhan Jangan-jangan kita Yang jauh sama Tuhan Sehingga kita juga Jadi gak cocok sama dia Kadang-kadang Kita nih Yang udah jauh dari Tuhan Sehingga akhirnya Kita susah Berurusan dengan orang lain Lalu di mata kita Semua orang jadi salah Come on Lakukan boring basic ini Memberi Doa Puasa Baca firman So dari sini Kita makin Mendekat Kepada Tuhan Mengalami Ada roh yang sama Ada firman yang sama Dan ada Pengalaman yang sama Tuhan Oke So tahun ini Menjadi Satu tubuh One body Dan kita percaya Berkat Diperintahkan Dimana Ada keruguran Ya Mari sama-sama Kita bangun Boring basic God bless you Puji Tuhan Terima kasih Terima kasih ICC Terima kasih Pastor Nala Terima kasih Ibu Dr. Evi Terima kasih Pastor Victor Bersama Segenap Jemaat ICC Global Karena telah Mengelurkan tangan Berbagi kasih Lewat Give for Jesus Buat kami Di NTT Pergumulan kami Saat ini Dalam doa Yang kami rindukan Adalah Membangun Pastori Atau rumah tinggal Kami Hambat Tuhan Segaligus Untuk rumah singga Buat anak-anak Yang Ada bersama kami Untuk menyekolahkan mereka Dan juga Rumah Untuk menampung Orang-orang Yang terganggu mental Terganggu jiwa mereka Kami membutuhkan Ruangan-ruangan Untuk bisa menampung mereka Juh Tuhan Give for Jesus Untuk kami di NTT Bagi kami Sangat berguna Sangat bermanfaat Dan sangat menopang kami Karena berguna Menopang kami Yang nomor satu Adalah kebutuhan Makan minum kami Dalam pelayanan Di Pastori Dan juga Membantu Jemaat di desa Membelikan mereka Tandon air Membagikan mereka Sembako Berupa Beras Dengan mie Juga anak-anak Sekolah Minggu Yang ada di Makipaket Setiap minggu Ada sesuatu Yang kami bawakan Untuk mereka Membelikan buku Membelikan Alat tulis Dan juga Kebutuhan yang lain Bagi mereka Dan juga Give for Jesus Ini juga Membantu kami Membiayai sekolah Anak-anak Yang ada bersama kami Anak-anak Di dalam Asuhan kami Ada sekitar 14 orang Ada yang sudah Selesai SMA Dan sudah kerja Di Bali Ada yang ada Di Papua Dan saat ini Ada bersama kami Yang ada di Bangku sekolah Ada 5 orang 6 orang Dan itu Kami biaya penuh Dari kami Tidak dapat Bantuan Dari mana-mana Dan itu Benar-benar Give for Jesus Yang sangat Membantu kami Ya Puji Tuhan Bahwa Tuhan Tidak mengharuniakan Kami Anak yang Lahir dari kandungan Hasil Pernikahan kami Tapi Tuhan Percayakan Anak-anak ini Dan Yang terakhir Adalah kembar Yang kami Angkat Adopsi Dari Satu tahun Lebih Dan bagi kami Itulah Cara Tuhan Supaya Kami Memberi kasih Yang utuh Kalau Seandainya Tuhan Percayakan Kami Satu orang Anak Sancar Pasti Ada kasih Yang tidak Utuh Kepada mereka Ada anak Kandung Ada anak Yang kami Hasut Tapi Dengan Kondisi Demi hari ini Yang kami Alami Bahwa Tuhan Itu baik Sehingga Di antara Mereka Baik itu Kaitan Darah Keluarga Maupun Tidak Ada hubungan Darah Bagi kami Suami Istri Kami Memberi kasih Yang Tidak Membedakan Dan kami Juga Tidak Tahu Kedepan Anak-anak Siapa Yang Tuhan Bawa Kemari Atau Berjumpa Dengan Mereka Untuk Kami Tolong Ini Yang Bisa Kami Lakukan Dalam Keterbatasan Kekurangan Tetapi Kami Bersyukur Bahwa Ada Tangan Tangan Melalui Kereja Isis Yang Tuhan Pakai Untuk Menopang Kami Menolong Kami Dan Sekali Lagi Bahwa Ini Pekerjaan Misi Yang Tuhan Kasih Mungkin Bentuknya Berbeda Tetapi Tujuannya Sama Bagi Kami Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Ketika Mereka Bisa Menjadi Anak Yang Baik Atau Kedepannya Seperti Apa Prinsip Kami Kami Hanya Menabur Kemana Mereka Seperti Apa Nanti Kami Percaya Bahwa Tuhan Pasti Beri yang Terbaik Terima Kasih Terima Terima